lanjutan UMG season 175 mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun apakah kamu mendengar seorang magang tingkat rendah yang baru datang mengirim Hufeng dan dua orang lainnya untuk bermalam di jamban saat dia datang petik 2 asli atau palsu seorang pendatang baru sangat mengesankan petik 2 heh bukankah menurutmu itu luar biasa bersaing dalam pengendalian tembakan tiga orang yang ditambahkan bukanlah tandingannya bersaing dalam kekuatan tempur tiga orang yang ditambahkan juga bukanlah tandingannya petik 2 itu tidak masuk akal bukan ketiga orang ini ditambahkan bersama-sama hanya sedikit yang berani memprovokasi di antara para magang pendeta petik 2 heh kamu pergi ke jamban dan melihat ketiga penampilan mereka yang menyedihkan dan kamu akan tahu mereka masih di sana sekarang petik 2 berita tentang yeyuan memukuli Hufeng tiga orang menyebar ke seluruh area tre ini dengan sangat cepat tetapi dia sendiri tidak memiliki kesadaran dan tidur nyenyak lalu menuju ke pavilion Tianlu pavilion Tianlu adalah tempat di mana kuil imam menyimpan karya klasik formula pil, teknik pemurnian pil, seni pengendalian api serta teori pengobatan dasar, del, segala sesuatu yang orang bisa harapkan sejak yeyuan datang ke kuil imam, dia secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan untuk mempelajari keterampilan alkimia ras iblis dengan temperamennya, dia secara alami mulai belajar dari hal-hal paling dasar yeyuan jelas, hal-hal yang diam-diam dia pelajari dalam ujian magang pendeta semuanya bergantung pada alam alkimia dao yang kuat serta cakrawala yang sangat tinggi dengan paksa menambahkan beberapa metode manusia ke pil dewa iblis tapi itu sudah batasnya ingin meningkatkan lebih jauh juga tidak mungkin ingin membuat kuil imam sangat mementingkan dirinya dia harus belajar dari awal tentu saja, dengan dunia yeyuan saat ini belajar secara alami membuahkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha berhenti yeyuan baru saja memasuki pavilion Tianlu dan dihentikan oleh seorang lelaki tua berambut putih tatapan yeyuan berubah menjadi niat dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui kedalaman pria tua ini senior, yeyuan membungkuk dan berkata orang tua berambut putih ini setidaknya ahli peringkat 5 juga orang tua berambut putih itu melirik yeyuan dan berkata dengan dingin kamu tidak memiliki satu poin kontribusi pun padamu jadi kamu tidak bisa memasuki pavilion Tianlu petik 2 yeyuan tercengang tetapi mengerti dengan sangat cepat orang tua berambut putih ini pasti merasakan bahwa poin kontribusi padanya adalah nol melalui formasi susunan pavilion Tianlu senior, mungkinkah saya menjadi trainee pendeta dan tidak memiliki poin kontribusi masuk poin kontribusi cara melakukan sesuatu ini dapat diterapkan secara universal di faksi manapun hanya saja yeyuan lupa memeriksa token identitasnya kemarin dan tidak menyangka bahwa dia sebenarnya bahkan tidak memiliki satu pun poin kontribusi pendeta ini juga terlalu pelit sampah, anda tidak memiliki kontribusi apapun terhadap kuil dari mana poin kontribusi tersebut berasal seorang peserta pelatihan yang baru saja masuk juga ingin memasuki pavilion Tianlu benar-benar tidak lebih dari angan-angan pergilah, jangan halangi pendeta ini di sini petik 2 pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang yeyuan berbalik untuk melihat, itu adalah seorang pria muda berpakaian pendeta wajahnya bangga, lubang hidungnya hampir mencapai langit yeyuan mengabaikannya, tapi bertanya pada lelaki tua berambut putih itu senior, apakah diperbolehkan menggunakan poin kontribusi dan bertaruh di kuil orang tua berambut putih itu menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata itu diperbolehkan secara alami tetapi di kuil, pertarungan seni bela diri dilarang hanya pertarungan alkimia yang diizinkan petik 2 saat pendeta itu mendengar kata-kata yeyuan dia langsung tertawa dan berkata, sungguh lelucon seorang pendeta magang tingkat rendah yang baru saja masuk dengan siapa anda ingin bertaruh yeyuan berseri-seri dan berkata, kamu pendeta itu terkejut lalu langsung tertawa keras dan berkata kamu ingin bertaruh denganku hahaha, kamu bahkan tidak memiliki poin kontribusi jadi apa yang kamu gunakan untuk berjudi melawanku petik 2 sambil berbicara, yeyuan mengambil buah roh ekspresi pendeta tidak bisa membantu berubah dan dia berteriak dengan terkejut, buah umur bangau yeyuan tersenyum dan berkata Lord Prius sangat berpengetahuan senior, menurutmu berapa poin kontribusi yang berharga dari buah umur Derek ini petik 2 buah umur Derek ini adalah apa yang dibeli yeyuan di Riverloop Capital City saat itu biayanya sangat tinggi pria tua berambut putih itu menatap yeyuan dengan agak terkejut dia tidak tahu dari mana kepercayaan anak ini berasal untuk berani bertaruh dengan seorang pendeta tapi dia masih menganggup dan berkata jika itu buah umur bangau, itu bernilai 500 poin kontribusi petik 2 yeyuan menganggupkan kepalanya dan berkata kepada pendeta itu Tuan Imam, jangan buang waktu juga Anda menawarkan 300 poin saya akan menggunakan buah umur Derek ini untuk bertaruh dengan Anda bagaimana dengan itu? mata pendeta itu menunjukkan ekspresi tamak melihat yeyuan seperti melihat orang bodoh dia tersenyum dan berkata bagaimana kuil ini merekrut orang bodoh hehehe, karena kamu memberi pendeta ini harta tidak sopan jika pendeta ini tidak menerimanya oke, pendeta ini akan bertaruh dengan Anda jangan katakan bahwa aku mengganggumu taruhan apa? kamu bisa memilih sesuka hati petik 2 sedikit kelicikan terungkap di mata yeyuan dan dia berkata sambil tersenyum jangan terlalu merepotkan mari kita bersaing dalam pengendalian tembakan petik 2 bersaing dalam pengendalian tembakan heh, kamu benar-benar tahu cara memilih memberi Anda kesempatan, ubah ke orang lain meskipun Anda masih belum memiliki peluang untuk menang kata pendeta itu pada saat ini ada orang yang ingin memasuki pavilion Tianlu satu demi satu tetapi ditarik oleh keduanya kepala pendatang baru ini bermasalah kan? untuk benar-benar ingin menemukan pendeta Chi Feng untuk bersaing dalam pengendalian tembakan petik 2 siapa yang tidak tahu bahwa Chi Feng adalah pengontrol api nomor satu di antara para pendeta dari mana asal keberanian anak ini petik 2 heh, orang bodoh itu tidak takut Chi Feng memandang Ye Yuan dengan wajah sombong dan berkata sambil tersenyum idiot, dengar itu keterampilan alkimia saya bukanlah yang terkuat di antara para pendeta tetapi keterampilan mengendalikan api tidak ada yang bisa melampaui saya sampah sepertimu bersaing dalam pengendalian tembakan denganku petik 2 terhadap pria seperti ini yang menginjak-injak orang lain untuk postur Ye Yuan paling kesal oleh mereka saya tidak menemukan Anda dan tidak memprovokasi Anda apakah menyebut sampah dan kebodohan berulang kali sangat menyenangkan bagus saja dia tidak memiliki poin kontribusi benar-benar seseorang yang mengantarkan bantal saat tidur siang Ye Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata apakah pengontrol api nomor satu sangat mengesankan Chi Feng tertegun dan berkata sambil tersenyum dingin kamu akan langsung tahu betapa mengesankannya itu Ye Yuan berkata dengan dingin sangat banyak omong kosong ayolah petik 2 penampilan Ye Yuan benar-benar meminta detak jantung Chi Feng dia memutuskan untuk mengajari Ye Yuan pelajaran dengan baik Chi Feng meremas segel dengan satu tangan telapak tangan meludah percikan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengelilingi Ye Yuan mirip dengan malam berbintang menarik gelombang seruan nak, rasakan steris kaiku biarkan Anda menyaksikan apa yang disebut pengontrol api nomor satu Chi Feng berkata dengan seringai mengerikan Ye Yuan tampaknya menderita ketakutan menangis dengan aneh dan melarikan diri dengan suara berisik ketika Chi Feng melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa keras sambil berkata lari jika pendeta ini mengizinkanmu seorang magang, melarikan diri bukankah aku akan ditertawakan oleh seluruh kuil petik 2 teknik pengendalian api Chi Feng benar-benar hebat mengontrol percikan yang tak terhitung jumlahnya itu tidak merasakan sedikitpun ketegangan namun, gerakan Ye Yuan sangat tidak menentu dan benar-benar tiba di depan Chi Feng dengan beberapa putaran bang dua percikan mendarat di alis Chi Feng hanya untuk mencium bau terbakar yang menyebar, alisnya hilang off tiba-tiba, gelombang tawa datang cek-cek, pengontrol api nomor satu memang tangguh alis yang terbakar api ini bergerak aku kagum kata Ye Yuan dengan ekspresi kagum tangan dan kaki Chi Feng diliputi kebingungan, buru-buru memadamkan api surgawi tapi alisnya sudah hilang kamu, kamu curang Chi Feng menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan putus asa Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata seseorang harus rela kalah jika mereka bertaruh begitu banyak orang yang menonton mungkinkah anda ingin mengingkari petik 2 ekspresi Chi Feng berubah beberapa kali dan dia mengertakkan gigi dan berkata anggap dirimu kejam Ye Yuan tersenyum dan berkata jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan sekarang saya akan menggunakan 300 poin kontribusi saya untuk terus bertaruh dengan anda apakah anda berani menerimanya atau tidak petik 2 bab 1752 banding 1752 baru saja jelas Chi Feng yang berada di atas angin tapi sekarang kenapa dia tiba-tiba di kalahkan petik 2 ya, aku hanya melihat anak itu dikejar kemana-mana dan tiba-tiba alis Chi Feng terbakar petik 2 mungkin anak ini beruntung dan secara kebetulan mencapai sasaran Chi Feng tersesat sekarang jelas dia yang berada di atas angin tetapi mengapa dia tiba-tiba kalah bukan hanya dia yang lain juga tidak melihat dengan jelas semua dengan wajah bingung hanya satu orang seorang lelaki tua berambut putih yang mengerti dengan ekspresi terkejut melintas di matanya langkah Ye Yuan sebelumnya sangat brilian langsung membakar dua motif cahaya bintang Chi Feng ke alis pihak lain melalui hukum spasial hanya saja gerakan Ye Yuan sangat tersembunyi dengan kecakapan visual beberapa orang ini tidak dapat ditemukan sama sekali magang senior saudara Chi Feng bersainglah dengannya bisakah kita para pendeta kalah dari peserta pelatihan tingkat rendah di tengah kerumunan seseorang tiba-tiba berteriak wajah Chi Feng jatuh dan dia berkata dengan suara dingin baik saya akan menawarkan 500 poin jika anda kalah anda akan kehilangan buah umur derek dan 300 poin untuk saya apakah kamu berani setuju atau tidak petik 2 Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata kamu benar-benar tidak tahu malu 200 poin dan kamu ingin mendapatkan buah umur bangau kembali tapi kenapa aku tidak berani buat perubahan anda Chi Feng baru saja akan bergerak ketika dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara serius baru saja aku yang bergerak lebih dulu kali ini giliranmu petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata kamu benar-benar ingin aku bergerak jika saya bergerak lebih dulu anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali petik 2 Chi Feng tersenyum dingin dan berkata kamu baru saja beruntung apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda mengesankan di bawah tetua belum ada yang berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan saya anda benar-benar membual tanpa malu-malu petik 2 Ye Yuan berkata dengan tatapan tak berdaya karena itu masalahnya maka aku akan bergerak kamu harus berhati-hati petik 2 kali ini Chi Feng secara alami tidak akan meremehkan musuh lagi sepenuhnya waspada dia menatap lekat-lekat pada Ye Yuan dia memutuskan untuk menjatuhkan Ye Yuan kali ini beritahu dia bahwa prestise para pendeta tidak boleh direndahkan tepat pada saat ini Ye Yuan perlahan mengulurkan tangan kanan telunjuk dan jari tengahnya disatukan sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Chi Feng kedua tangannya menguleni segel bersiap untuk memanggil api surgawi sekali lagi jari Ye Yuan dengan ringan menjentikan suara mendesing bang sama seperti semua orang tidak bereaksi kilatan api naik ke langit Chi Feng memanggil Steri Sky sekali lagi tanpa disadari di antara kerumunan seseorang berteriak magang senior saudara Chi Feng rambutmu rambut Chi Feng membeku dan bergumam rambut tiba-tiba dia merasa bagian atas kepalanya agak panas baru saat itulah dia bangun dengan kaget ah, ah, rambutku terbakar, terbakar Chi Feng berteriak melompat dan melompat seperti kelinci yang panik penampilannya sangat lucu tapi api di atas kepalanya sangat kuat dan tidak bisa dipadamkan sama sekali orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sedikit tapi sangat terkejut di dalam hatinya teknik pengendalian api kedua orang ini tidak berada pada level yang sama-sama sekali teknik Ye Yuan tampak sederhana tetapi sebenarnya sangat sulit bahkan dia tidak bisa melakukannya sampai tingkat seperti ini juga apakah peserta pelatihan ini baru direkrut mengapa orang jenius seperti itu hanyalah siswa tingkat rendah biasa aduh, tanganku aku, aku mengaku kalah saya mengaku kalah cepat padamkan apinya petik dua tangan Chi Feng sama sekali tidak bisa menyentuh kepalanya api suci sandal pembersihan Ye Yuan sudah lama mencapai peringkat empat kekuatannya tidak terbatas Ye Yuan tidak mengambil inisiatif untuk mengingatnya api ini akan terus menyala Ye Yuan tersenyum sedikit mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kumpulan api itu terbang kembali ke telapak tangannya sementara saat ini rambut Chi Feng sudah terbakar menjadi arang hitam terlihat sangat lucu di kepalanya ketika semua orang melihat adegan ini mereka semua dengan paksa menahan senyum tapi pemandangan ini bahkan lebih memalukan di mata Chi Feng Ye Yuan menahan tawanya dan berkata dengan tangan terkatup pengendali api nomor satu memang memenuhi reputasi Ye Yuan telah belajar petik dua sepertinya anak ini benar-benar tidak beruntung beruntunglah pantatku menghadapi Chi Feng kamu mencoba beruntung dua kali sampai aku melihatnya petik dua apakah dia benar-benar hanya seorang pendeta trainee aku sebenarnya tidak bisa melihat melalui metode pengendalian apinya petik dua setelah ejekan yang tersisa bagi semua orang hanyalah shock ada beberapa pendeta yang hadir tetapi mereka yang dapat melihat bagaimana Ye Yuan bergerak tidak ada seorang priestre ini art pengontrol api ini juga terlalu mengerikan kan Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya tujuannya adalah poin kontribusi sekarang dia mendapatkannya dia akan memasuki pavilion Tianlu untuk belajar mentransfer poin kontribusi Ye Yuan berkata kepada lelaki tua berambut putih dengan tangan terkatup senior, bisakah aku masuk? orang tua berambut putih itu berkata tentu saja bisa identitas Anda hanya dapat memasuki tingkat pertama pavilion Tianlu tingkat pertama dua jam adalah lima poin kontribusi formasi aray secara otomatis akan dipotong dari token identitas Anda Anda sendiri yang memahami waktu dengan baik petik dua wajah Ye Yuan menjadi hitam ketika dia mendengar itu dan berkata dua jam lima poin kontribusi ini juga terlalu hitam kan wajah lelaki tua berambut putih itu juga jatuh dan dia berkata teruslah bicara omong kosong dan lelaki tua ini akan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan Ye Yuan menjulurkan lidahnya dan menyelinap ke dalam ketika semua orang melihat pemandangan ini mereka semua tidak jelas bukankah lelaki tua berambut putih ini adalah lelaki tua biasa yang mengelola pavilion Tianlu berandal itu begitu sombong dengan Chi Feng mengapa dia begitu menghormati orang tua ini orang tua berambut putih tampak tidak berbahaya bagi manusia dan binatang aura di tubuhnya tidak kuat para pendeta dan pendeta yang datang ke pavilion Tianlu sangat sedikit yang memperhatikannya orang tua itu secara alami juga tidak bisa diganggu berbalik dan memasuki pavilion Tianlu memasuki lantai pertama pavilion Tianlu tempat ini membentuk ruangnya sendiri Ye Yuan sepertinya telah memasuki lautan prasasti surgawi semua jenis rekaman ditampilkan di layar yang terang melihat hal-hal ini kedua mata Ye Yuan berbinar apa yang paling dia minati secara alami adalah seni atraksi iblis ini adalah dasar dari keterampilan alkimia ras iblis dalam katalog Ye Yuan menemukan seni atraksi iblis dan mulai mempelajarinya tanpa lelah cakrawala alchemidao Ye Yuan saat ini bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan hal-hal ini sangat tidak jelas dan sulit dimengerti oleh para pendeta biasa tetapi bagi Ye Yuan dia membaca 10 baris dengan satu pandangan tetapi tiba-tiba tercerahkan Ye Yuan terbenam di dalam lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata tiba-tiba kekuatan besar datang Ye Yuan langsung dikeluarkan dari tingkat pertama pavilion Tianlu aduh apa yang sedang terjadi Ye Yuan menjatuhkan diri ke tanah meringis kesakitan poin kontribusimu sudah habis formasi arah langsung membawamu keluar orang tua berambut putih datang ke belakang Ye Yuan tidak tahu kapan dan berkata dengan dingin Ye Yuan tidak bisa berkata apa-apa saat berkata ini disebut diangkut ini disebut menendang oke petik 2 orang tua berambut putih itu mendengus dingin dan berkata apakah kamu merasa poin kontribusi datang terlalu mudah jadi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya beberapa hari ini membaca tanpa memahami seperti Anda berapa banyak hal yang dapat Anda pelajari petik 2 Ye Yuan tertegun dan berkata senior telah memperhatikan saya beberapa hari ini orang tua berambut putih mengabaikan Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi marah karena gagal memenuhi harapan nak, bakatmu sangat tinggi tetapi dengan sikap seperti itu sulit untuk memiliki prestasi yang hebat dia secara alami telah memperhatikan Ye Yuan selama ini tetapi dia melihat bahwa Ye Yuan membaca tidak kurang dari 500 buku klasik dalam lebih dari 10 hari dan 500 karya klasik ini masing-masing cukup bagi seorang pendeta untuk belajar selama beberapa dekade bukankah ini bercanda bab 1753 banding 1753 uh, kenapa senior mengatakan ini saya membaca dengan sangat serius dan sangat hati-hati Ye Yuan berkata dengan sangat tulus dia memang membaca dengan sangat serius dan tidak memiliki aspek slipshod orang tua berambut putih itu mendengus dingin dan berkata serius, hati-hati Anda membaca 532 buku klasik dalam waktu kurang dari 14 hari dengan rata-rata 30 hingga 40 buku sehari kamu memberitahuku dengan serius dan mengatakan dengan hati-hati petik 2 Ye Yuan tercengang sejenak baru kemudian memahami apa maksud lelaki tua berambut putih itu dia tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum pahit senior, saya benar-benar membaca dengan sangat serius dan sama sekali tidak mengabaikan orang tua berambut putih menemukan bahwa bakat Ye Yuan sangat mencengangkan dan tentu saja memiliki harapan yang sangat tinggi padanya tapi sikap Ye Yuan dalam membaca buku klasik membuatnya sangat tidak bahagia sekarang dia datang untuk mengingatkannya dia sebenarnya masih menolak untuk mengakuinya ini membuatnya semakin kesal orang tua berambut putih itu mendengus dingin dan berkata kamu bilang kamu membaca dengan sangat serius, bagus lalu aku bertanya padamu, apa poin terpenting yang bisa dibawa pulang untuk seni pengendalian api Ziming Goderding? petik 2 seni kontrol api Goderding Ziming tepatnya adalah seni pengendalian api ras iblis yang dibaca Ye Yuan orang tua berambut putih juga melihat bahwa teknik pengendalian api Ye Yuan dikembangkan dengan teknik pengendalian api ras manusia sebagai dasar dan dia tampaknya tidak terlalu mahir dalam ras iblis sementara seni pengontrol api Goderding Ziming juga merupakan seni pengendalian api dasar yang lebih tidak jelas dari ras iblis saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum dan berkata apakah senior menguji saya? orang tua berambut putih itu tidak menyangkalnya dan berkata dengan dingin jika kamu tidak bisa menjawab, tataplah satu buku dan bacalah dengan benar ketika kamu masuk nanti Ye Yuan tersenyum dan berkata seni pengendali api pembawa Ziming yang paling penting adalah mengukir api di hati seseorang hati mengikuti pikiran, hati dan api menjadi satu mengendalikan api dan menghubungkan keilahian saat pria tua berambut putih itu mendengar dia tidak bisa menahan sedikit terkejut ini adalah pengetahuan yang sangat tidak jelas dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan menjawabnya dalam satu gerakan dia tidak menyerah dan bertanya lagi kontrol tembakan adalah keahlianmu menjawab tidak berarti apa-apa coba lagi, berapa banyak titik-titik kunci yang dimiliki oleh Howling Rain Sky Direction Art petik 2 Ye Yuan sedikit tersenyum dan membuka mulutnya lagi menggambarkan beberapa simpul dengan jelas orang tua berambut putih itu jelas tidak percaya bertanya-pertanyaan demi pertanyaan kecepatannya semakin cepat Ye Yuan tahu bahwa lelaki tua ini melakukannya untuk kebaikannya sendiri dan tidak merasa merepotkan menjawab dengan lancar, tanpa kelalaian semakin orang tua berambut putih itu bertanya semakin kaget hatinya mungkinkah anak ini menggunakan lebih dari 10 hari dan mempelajari semua hal yang dipelajari orang lain dalam beberapa ratus bahkan ribuan tahun apakah ini orang aneh yang aneh apa yang lebih terkutuk adalah bahwa Ye Yuan tidak hanya menjawab dengan lancar dia sering menambahkan pendapatnya sendiri yang sangat berwawasan banyak pemahaman yang justru membuat lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba merasa tercerahkan buku klasik yang Ye Yuan baca lelaki tua berambut putih itu sudah lama membaca sebelumnya tidak tahu berapa kali mengatakan bahwa dia bisa membacanya secara terbalik sama sekali tidak berlebihan tetapi dia menemukan sekarang bahwa dia membaca beberapa puluh ribu tahun buku klasik dan pemahamannya sebenarnya tidak sedalam pemuda di depannya ini ini terlalu sial orang tua berambut putih itu tiba-tiba menemukan bahwa ada segudang kata-kata kotor yang melintas di dalam hatinya ini tidak menguji pihak lain itu murni untuk mengalahkan namun dia masih sangat celaka menanyakan pertanyaan Ye Yuan tanpa henti karena pemahaman Ye Yuan memang sangat bermanfaat baginya akhirnya lelaki tua berambut putih itu berhenti bertanya dia menatap Ye Yuan dengan wajah seperti dia melihat hantu dan berkata nak, kamu tidak main-main dengan orang tua ini, kan? buku klasik ini anda tidak akan pernah membacanya sebelumnya, bukan? petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata senior pasti bercanda anda sudah menanyakan seratus pertanyaan bahkan jika saya membaca sebelum klasik itu juga tidak akan secara kebetulan cocok dengan masing-masing, kan? petik 2 orang tua berambut putih juga berpikir begitu lebih dari 500 jenis buku selalu ada beberapa area yang salah jika dia tidak membacanya sekarang akan selalu ada beberapa pertanyaan dan tidak bisa dijawab selanjutnya Ye Yuan juga tidak akan bosan sampai-sampai datang untuk mengolok-oloknya lelaki tua penjaga gerbang ini tapi semakin seperti ini semakin kaget lelaki tua berambut putih itu di dalam hatinya jenis bakat apa yang dibutuhkan untuk memiliki kemampuan menghafal dan pemahaman yang begitu menakutkan dia melambaikan tangannya dan berkata kamu bisa pergi Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata terima kasih banyak, senior setelah Ye Yuan pergi sosok lelaki tua berambut putih itu juga melintas, menghilang Tuan Chi Feng Anda harus membalas dendam untuk kami Anda melihat kami bertiga sungguh benar-benar tidak ada wajah untuk bertemu orang lagi petik 2 penampilan Hu Feng sangat menyedihkan Ye Yuan langsung mengirim api surgawi mereka kembali pada saat itu memberi mereka dosis obat mereka sendiri kekuatannya luar biasa lebih dari 10 hari telah berlalu meskipun sudah jauh lebih baik masih ada bekas luka bakar di dalam dan di luar terlihat seperti pudel kebanyakan dari peserta pelatihan pendeta ini memiliki pelindung pendeta ngomong-ngomong yang kebetulan juga pendukung Hu Feng justru adalah Chi Feng pada saat ini rambut di bagian atas jantung Chi Feng sudah tumbuh kembali pulih ke penampilan yang mendominasi itu Chi Feng mendengus dingin dan berkata kalian bertiga benar-benar kehilangan seluruh wajahku tidur 3 hari 3 malam di jamban dan bahkan tidak berani kembali kalian benar-benar mampu petik 2 Hu Feng berkata dengan ekspresi pahit yang mulia anda tidak sadar teknik pengendalian api pang itu benar-benar luar biasa kami bertiga yang dijumlahkan juga bukan tandingannya petik 2 ekspresi wajah Chi Feng berubah memiliki firasat buruk dan bertanya dengan suara serius siapa nama itu 3 orang Hu Feng bertukar pandang jelas melupakan nama Ye Yuan tepat pada saat ini seorang pemuda berbaju putih masuk ke asrama itu kamu beberapa orang Hu Feng dan Chi Feng menoleh untuk melihat menangis serempak dengan aneh ketika Ye Yuan melihat beberapa orang ini dia langsung memahami sesuatu dan berkata sambil tersenyum menyambut magang tingkat rendah seperti ini barisannya sedikit terlalu besar tapi Hu Feng berkata dengan heran yang mulia anda tahu berandal ini Chi Feng bertanya balik apakah anak nakal ini yang membakar kalian semua sampai seperti ini Hu Feng menganggup dan berkata ya ini anak ini saya mohon yang mulia untuk membantu kami membalas dendam petik 2 Chi Feng memiliki tampilan yang aneh berpikir dalam hati balas dendam ayahmu bahkan bukan tandingannya namun kalian masih memintaku untuk membantumu membalas dendam tapi di depan bawahan dia tentu saja tidak akan menyerah pada kenyataannya setelah pertempuran api terakhir kali dia sudah berpikir untuk membalas dendam prestasi anak ini dalam pengendalian tembakan sangat luar biasa tapi dalam alkimia dia pasti lebih rendah darinya jika tidak dia tidak akan menjadi murid tingkat rendah tapi sudah menjadi pendeta sejati Chi Feng memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin nak, berani bertaruh denganku lagi atau tidak Ye Yuan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum masih berani bertaruh denganku apakah anda tidak takut kehilangan sampai anda bahkan tidak punya celana untuk dipakai haruskah saya menyebut anda seorang bocah kaya yang tersebar atau tidak tiga orang Hu Feng saling bertukar pandang tidak tahu apa yang terjadi tetapi masih berkata dengan sangat marah anak nakal yang bau kamu, murid tingkat rendah berani mempermalukan Tuan Chi Feng dia adalah pendeta yang agung di kuil apakah anda lelah hidup? petik 2 Chi Feng berkata dengan tidak sabar baiklah, baiklah, berhentilah bicara yang tidak masuk akal anak nakal, anda memilih metode perjudian terakhir kali kali ini, saya akan memilih apakah kamu punya nyali atau tidak petik 2 Ye Yuan memandang Chi Feng dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman kamu tidak perlu menyperburuk aku karena anda ingin menjadi bocah pemecah kekayaan jika saya menolak, bukankah itu akan dianggap menghalangi orang lain untuk mencapai kesuksesan katakan, apa taruhannya petik 2 Chi Feng berkata dengan suara serius mari bersaing dalam penyempurnaan pil bab 1754 banding 1754 Aula pendeta adalah tempat yang diperuntukkan bagi para pendeta untuk melakukan pemurnian pil kadang-kadang, ada juga orang tua yang memurnikan pil dan berhotbah tentang Dao di sini saat ini, di dalam aula pendeta sudah penuh dengan orang-orang, semua di sini untuk menonton pertempuran Ries berkompetisi dalam alkimia dengan magang level rendah ini adalah berita besar, dan itu menyebar ke seluruh kuil dengan sangat cepat mereka semua ingin melihat jenis magang tingkat rendah yang begitu sombong dan keren hingga berani menantang seorang pendeta lebih jauh, pendeta ini bahkan merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara para pendeta anak itu, terlihat sangat biasa petik 2 biasa, hehehe anak ini bukan orang yang baik dia berkompetisi dalam pengendalian tembakan dengan Chi Feng di pavilion Tianlu hasilnya adalah dia menang total 2 kali petik 2 itu juga tidak apa-apa mengontrol api dan pil pemurnian adalah 2 hal yang berbeda Chi Feng jelas ada di sini untuk membalas permusuhannya dia berada di puncak peringkat 4 tahap akhir tetapi Pang itu baru saja memasuki peringkat 4 tingkat menengah dengan kekuatan Chi Feng, dia tidak akan memberi kesempatan pada Ye Yuan petik 2 beberapa seniman bela diri sangat mahir dalam mengendalikan api dan menggunakan ini sebagai sarana untuk menghadapi musuh mengatakan bahwa itu transcendent juga tidak berlebihan tapi mengendalikan api dan pil pemurnian adalah 2 hal yang berbeda dalam keterampilan alkimia ras iblis yang didasarkan pada esensi dewa iblis ranah seseorang lebih penting daripada ras manusia jika Chi Feng adalah seseorang yang tidak berguna lupakan saja namun, dia tidak meskipun skill alkimia miliknya bukanlah yang terkuat di antara para pries itu juga cukup untuk menempati peringkat 10 besar kekuatannya sangat luar biasa pries yang mampu menduduki peringkat 10 besar kekuatan mereka semua sangat kuat di masa depan mereka adalah eksistensi yang bahkan mungkin menjadi lebih tua oleh karena itu itulah mengapa Chi Feng begitu merendahkan dan sombong di aula dalam, tiga sosok sedang mengamati situasi di aula pendeta melalui layar cahaya di depan Nikun, menurut pandanganmu, siapa yang akan memenangkan pertarungan alkimia ini? kata Stonefeder Nikun berkata dengan suara serius, apakah ini masih perlu ditanyakan? tentu saja, itu Chi Feng bakat anak itu sangat luar biasa kekuatannya juga sangat kuat tapi selama tes magang pada hari itu itu seharusnya sudah menjadi batasannya, bukan? bagaimanapun, penyempurnaan pil dewa iblis dan pil dewa adalah dua sistem yang sama sekali berbeda petik 2 Kumu juga menganggup dan berkata bakat Ye Yuan memang menakutkan beri dia satu tahun atau lebih dan kekuatannya pasti akan melampaui semua pries tapi belasan hari, itu tidak bisa mengubah apapun petik 2 tetapi Stonefeder berkata saya mendengar bahwa anak ini memasuki pavilion Tianlu selama lebih dari 10 hari dia sepertinya sudah terbiasa dengan pil dewa iblis petik 2 Nikun tersenyum dingin dan berkata terus kenapa? jika melihat buku dapat membuat kekuatan seseorang berkembang pesat maka pil dewa iblis juga terlalu tidak berharga lagi pula, selama belasan hari cukup baginya untuk membaca berapa banyak buku petik 2 Stonefeder memikirkannya dan juga menganggup dan berkata apa yang kamu katakan itu benar mungkin aku terlalu memikirkannya petik 2 sebenarnya, pandangannya sama dengan Nikun dan Kumu merasa tidak mungkin Ye Yuan menang tapi tidak tahu mengapa dia terus merasa bahwa Ye Yuan mungkin tidak akan kalah dengan mudah meski ia juga merasa ide ini sangat absurd Chifeng memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyuman dingin bodoh, kamu pikir teknik pengendalian api kamu sangat mengesankan dan kamu tak terkalahkan di bawah langit hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat perbedaan antara pendeta dan peserta pelatihan pendeta petik 2 Ye Yuan memutar matanya dan berkata saya berkata, mengapa Anda memiliki begitu banyak omong kosong jika berbicara omong kosong bisa mewakili kekuatan kekuatan Anda memang sangat tangguh, saya sangat takut kalah petik 2 wajah Chifeng menunduk dan dia berkata dengan marah bocah berlidah silet, aku ingin melihat kapan kamu bisa sombong sampai Ye Yuan berkata dengan wajah acuh tak acuh baiklah, mari kita mulai jangan bilang aku mengganggumu, biarkan kamu lari selama 2 jam dulu petik 2 Chifeng tercengang saat mendengarnya dan tertawa keras sambil berkata biarkan aku lari dulu selama 2 jam nak, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri baiklah, saya ingin melihat bagaimana Anda mengejar petik 2 pada saat ini, beberapa orang melirik ke samping merasa bahwa Ye Yuan terlalu sombong bagaimana ini terlihat seperti treini pendeta itu seperti sesepuh namun, seseorang tiba-tiba berbicara di tengah kerumunan Tuan Chifeng, kamu tidak boleh tertipu oleh tipuan bocah ini dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara memurnikan pil dewa iblis dia ingin belajar secara diam-diam petik 2 satu kalimat menarik perhatian beberapa orang Ye Yuan juga menoleh dengan agak terkejut itu adalah kenalan lama itu adalah Mu Yuan Chun jelas, pertarungan alkimia ini juga menarik perhatiannya ketika Chifeng melihat bahwa itu adalah magang tingkat rendah juga dia tidak dapat menahan diri untuk terkejut dan berkata dengan suara serius belajar rahasia omong kosong apa yang kamu bicarakan jika dia bisa diam-diam belajar saat aku mengolah pil kau juga terlalu memikirkannya, kan? petik 2 Mu Yuan Chun berkata dengan tatapan berat Tuan Chifeng, saya ikut serta dalam ujian magang pendeta pada saat yang sama dengannya kecepatan penyulingan pil anak ini sangat cepat tetapi dia terus belajar secara diam-diam di sampingnya pada akhirnya, dia memurnikan pil dewa iblis kelas superior dia pasti memiliki niat buruk membiarkan Anda memperbaiki dulu petik 2 ketika kata-kata ini keluar, para hadirin meledak diam-diam belajar dari samping pada akhirnya, menyempurnakan pil dewa iblis kelas superior mengapa ini terdengar sangat aneh? tetapi jika apa yang dikatakan Mu Yuan Chun benar bakat alkimia Ye Yuan juga terlalu menakutkan, bukan? tapi ekspresi Chifeng berubah dan diam-diam dia berpikir betapa cukurnya dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan mendengus dingin bocah, ternyata kamu menungguku mari kita saring bersama petik 2 Mu Yuan Chun juga terlihat sombong saat melihat bahwa Chifeng menyadari kebenaran Ye Yuan makan kerugian, dia sangat senang melihat itu terjadi pil obat pertempuran alkimia ini dipilih oleh Chifeng pil dewa iblis tingkat 4 tingkat kesulitan dia tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat memperbaiki pil obat dengan tingkat kesulitan tinggi dalam waktu sesingkat itu tapi Ye Yuan memiliki tampilan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin terserah kamu, mulailah petik 2 Ye Yuan begitu murah hati membuat Mu Yuan Chun tertegun mungkinkah ini benar-benar memiliki rencana yang matang tapi itu baru berlalu selusin hari bagaimana mungkin? penyulingan awal penyempurnaan pil Chifeng mengalir secara alami dan lancar sudah samar-samar memiliki gaya seorang master 10 besar pendeta memang bukan untuk pertunjukan sebaliknya, teknik Ye Yuan masih sedikit asing apa yang mereka duga ternyata benar bagaimanapun, hanya selusin hari telah berlalu Ye Yuan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki pil dewa iblis sama sekali ini adalah kedua kalinya dia memurnikan pil dewa iblis pil obat yang dipilih Chifeng disebut pil baki leyin formula pil ini secara alami tidak terlalu mendalam Ye Yuan sudah melihatnya sebelumnya di pavilion Tianlu tapi pil obat tingkat 4 kesulitan kesulitannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pil musim semi mendalam dark cloud dengan situasi Ye Yuan saat ini, memang sedikit berat tentu saja, itu juga relatif terhadap pil dewa Ye Yuan tidak kekurangan pengalaman pemurnian pil keterampilan alkimia telah melalui temper tanpa akhir meskipun pil dewa iblis adalah sistem lain ini tidak menghalangi dia untuk memulai dengan cepat dengan lusinan hari dasar teoretis di pavilion Tianlu Ye Yuan bukan lagi orang yang bodoh sejak dulu semua orang termasuk Stonefeder salah menilai dia selusin hari ini bisa dikatakan sebagai perubahan monumental bagi Ye Yuan selain dia masih sangat asing dengan banyak teknik kemajuannya dalam teknik lainnya sangat besar kurang dari 2 jam, pil obat Ye Yuan disempurnakan sepenuhnya menyaksikan kecepatan penyulingan pil Ye Yuan, semua orang juga heran berpikir sendiri bahwa apa yang dikatakan Mu Yuan Chun memang tidak salah kecepatan penyulingan pil orang ini terlalu cepat hanya saja, mampukah kualitasnya terjamin bab 1755 banding 1755 menyelesaikan penyempurnaan, Ye Yuan mulai mengamati Chi Feng dengan tenang teknik pemurnian yang sangat sempurna di mata orang lain secara alami tidak layak disebutkan di mata Ye Yuan tetapi dalam penyempurnaan pil dewa iblis, Ye Yuan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Chi Feng masih memiliki banyak rahmat penyelamat dibandingkan dengan Mu Yuan Chun, Chi Feng jauh lebih kuat begitu dia memasuki keadaan belajar, persepsi Ye Yuan sangat menakutkan dia mampu menjadi orang nomor satu dunia hutan abadi dalam alkimia ini tidak terkait dengan kemampuan belajarnya yang menakutkan saat itu, di kota Klutmarsh, Ye Yuan memenangkan ribuan putaran berturut-turut mengumpulkan poin kuat yang tak terhitung jumlahnya dari lawan-lawannya ditambah dengan kemampuan pemahamannya yang kuat, begitulah pencapaian transcendent berikutnya Ye Yuan tidak tahan melihat wajah Chi Feng yang tinggi dan perkasa tapi ini tidak menghalangi dia untuk menarik pahala dari Chi Feng menggabungkan pengetahuan teoretis yang dipelajari di pavilion Tianlu Ye Yuan secara alami memiliki perasaan tiba-tiba memahami semuanya akhirnya, Chi Feng menarik mantra-nya dan mengakhiri penyempurnaan pil mengungkapkan senyuman penuh arti mengenai penyempurnaan pil kali ini, dia masih sangat puas namun, saat dia mengangkat kepalanya dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah kecepatan penyulingan pil orang ini sangat cepat heh, Tungku belum dibuka, untuk apa kau sombong? Chi Feng berkata sambil tersenyum dingin Ye Yuan tersenyum dan berkata apakah membuka Tungku atau tidak, hasilnya sudah diperbaiki bersaing dalam alkimia, saya belum pernah kalah sebelumnya petik 2, kata-kata ini mendominasi tapi itu juga fakta ketika Ye Yuan berada di Dewa Alkimia bintang 3 dia sudah bisa mengalahkan Dewa Alkimia bintang 4 berjalan jauh dari Immortal Groveworld Ye Yuan telah kalah sebelumnya di Marsial Dao sebelumnya kalah di Arai Dao hanya di Alchemy Dao dia tidak pernah kalah sebelumnya bahkan sekarang pun dia harus belajar dari nol dalam alkimia, Ye Yuan memiliki keyakinan mutlak tapi kata-kata ini segera membangkitkan ketidakpuasan orang lain pendeta trainee ini sangat sombong dia pikir dia siapa petik 2 bualan ini sangat besar, juga tidak takut melubangi langit hanya tekniknya yang ceroboh pil obat bermutu tinggi apa yang bisa dia saring petik 2 mari kita gali lubang di tanah untuknya saat dia kalah sebentar, dia masih harus masuk petik 2 mereka yang bisa memasuki kuil imam mana yang bukan seorang jenius alkimia selain itu di antara mereka bahkan banyak pendeta senior mendengar kata-kata ini mereka secara alami tidak bahagia tapi dalam alkimia dia tidak pernah peduli dengan kecemburuan orang lain dia memiliki kekuatan mutlak untuk mempertahankan kesombongannya Chi Feng tersenyum dingin ketika dia mendengarnya dan berkata apa yang diperebutkan oleh pil bukanlah kecepatan membual juga butuh kekuatan untuk menjaminnya buka telapak tangan Chi Feng terbalik pil obat terbang keluar dari kuali obat aroma obat meresap ke udara semua orang memfokuskan mata dan pandangan mereka seseorang berkata dengan heran kelas superior Chi Feng juga sangat gembira melihat Ye Yuan dia tersenyum dingin dan berkata lihat itu inilah kekuatan sejati seorang pendeta anda seorang pendeta trainee hanya bisa mengaguminya serahkan buah umur derek dan rumput mistik roh bela diri surgawi petik 2 heavenly martial spirit mistik grace adalah jenis lain dari obat roh peringkat 4 yang sangat langka juga salah satu taruhan pertempuran alkimia kali ini Chi Feng bertaruh sangat besar kali ini bertaruh langsung 2000 poin Ye Yuan sudah tidak memiliki poin kontribusi dan hanya bisa menggunakan obat-obatan roh untuk digunakan sebagai taruhan The Prius Temple didasarkan pada prinsip mengutamakan kualitas sebelum kuantitas mereka yang mampu menjadi pendeta semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa dan Chi Feng bahkan dibedakan di antara mereka dalam keadaan normal tidak ada masalah dalam dirinya memperbaiki kelas tinggi tapi penyempurnaan kali ini jelas dia tampil sangat baik tingkat dari pil obat benar-benar mencapai tingkat superior tahap awal Ye Yuan tertawa sendiri ketika mendengar itu dan berkata aku bahkan belum membuka tungku dan kamu meminta obat roh dariku kamu juga sedikit terlalu percaya diri kan? petik 2 dia tidak begitu mengerti dari mana kepercayaan Chi Feng berasal mungkinkah memperbaiki pil obat tingkat tinggi bisa menyegel kemenangan? Chi Feng berkata dengan jijik dengan kesulitan pil baki leyin, kelas superior pada dasarnya dapat mengamankan kemenangan mungkinkah anda masih bisa memperbaiki kualitas surga? cukup omong kosong, cepat serahkan jika tidak, saya akan mengajukan permohonan ke kuil untuk penegakan paksa petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata benar-benar seekor katak di dasar sumur di matamu, kelas superior mungkin adalah nilai tertinggi, kan? petik 2 Chi Feng mencibir dan berkata, nilai superior secara alami bukanlah nilai tertinggi tetapi saya tidak berpikir bahwa anda dapat memurnikan kelas surga petik 2 Ye Yuan menghela nafas sedikit dan dengan cara yang sama membalik telapak tangannya, pil obat terbang keluar aroma yang lebih kental tersebar ke segala arah ekspresi Chi Feng berubah dan dia berteriak kaget, pepik kelas superior saat Ye Yuan melihat, wajahnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi kecewa saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas masih kurang memiliki beberapa keterampilan pada akhirnya, hampir tidak bisa membuang sampah petik 2 satu kalimat hampir membuat marah Chi Feng sampai dia muntah darah ketika Mu Yuan Chun melihat pil obat Ye Yuan disempurnakan, kulitnya menjadi putih sekaligus, dan dia bergumam ini bagaimana ini mungkin, lebih dari 10 hari yang lalu, mungkinkah itu masih belum mencapai batasnya petik 2 Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin lebih dari 10 hari yang lalu, itu memang batas saya tapi lebih dari 10 hari telah berlalu, kamu tidak akan berpikir bahwa aku masih berbaris di tempat, kan? petik 2 Mu Yuan Chun tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu selama belasan hari, dari kesulitan level 2 ke level 4, peningkatan ini juga terlalu cepat, bukan? ini adalah celah antara murid tingkat tinggi dan pendeta top orang harus tahu, Chi Feng menggunakan beberapa ribu tahun untuk menyelesaikan lompatan ini dia, Ye Yuan, hanya menggunakan selusin hari Mu Yuan Chun memiliki dorongan untuk ingin memuntahkan darah Ye Yuan memandang Chi Feng dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman bocah hamburan kekayaan, akui kekalahan wajah Chi Feng menjadi hitam dan dia berteriak dengan marah kamu, kamu curang, aku akan melaporkanmu kepada para tetua petik 2 Ye Yuan berkata tanpa daya, bagaimana aku bisa curang? Anda sendirilah yang datang untuk menemukan saya untuk bersaing dalam alkimia dan bahkan bersumpah dalam segala kesungguhan mengatakan agar saya melihat kekuatan pendeta sekarang, saya melihatnya, sungguh sangat mengesankan petik 2 baiklah, masih belum cukup memalukan transfer poin kontribusi ke Ye Yuan dan pergilah petik 2 Chi Feng masih ingin mengatakan sesuatu tetapi terputus oleh suara seperti guntur yang teredam Chi Feng berbalik ke arah suara itu ekspresinya tidak dapat menahan perubahan besar dan dia membungkuk dan berkata, M Master Penatuan Nikun Ye Yuan sedikit terkejut dia tidak menyangka bahwa Chi Feng sebenarnya adalah murid Penatuan Nikun sepertinya dia menendang pelat logam pandangan Nikun sangat dingin saat dia melihat Chi Feng dan berkata kamu tidak mendengar apa yang aku katakan wajah Chi Feng berubah dan dia buru-buru berkata, ya, guru di bawah perintah Nikun, bagaimana mungkin dia masih berani membuang waktu dia buru-buru mentransfer poin kontribusi ke Ye Yuan dan kemudian dia bergegas pergi selesai dengan ini, Nikun berkata lagi, semua tidak ada hubungannya menonton pertunjukan di sini petik 2 ketika semua orang mendengar itu, mereka berpencar sesuai perintah Ye Yuan baru saja akan pergi, tapi dihentikan oleh Nikun yang berkata dengan ekspresi tidak ramah nak, mengesankan lebih dari selusin hari sejak Anda tiba, dan Anda sudah menyebabkan begitu banyak masalah bagi saya petik 2 Ye Yuan menyeringai dan berkata, Elder, saya tidak menimbulkan masalah itu adalah masalah yang datang untuk memprovokasi saya petik 2 dia tahu bahwa beberapa orang ini pasti telah memperhatikannya dan pasti tahu seluk-beluk masalah ini beberapa insiden ini benar-benar tidak bisa disalahkan padanya Nikun mendengus dingin dan berkata, ikutlah denganku seseorang ingin bertemu denganmu petik 2 alis Ye Yuan terangkat, sadar bahwa hal utama akan datang bab 1756 banding 1756 di depannya adalah seorang lelaki tua dengan rambut emas di seluruh wajahnya, terlihat ganas dan jahat penampilan itu hanyalah raja singa berbulu emas Ye Yuan agak bingung, bisakah orang yang begitu kasar benar-benar memurnikan pil obat bermutu tinggi orang tua itu juga menilai Ye Yuan, tatapannya dalam, tidak tahu apa yang dia pikirkan setelah sekian lama, lelaki tua itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang mirip dengan lonceng besar anak muda, apa tujuanmu bergabung dengan kuil pendeta Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, junior telah lama merindukan pil dewa iblis kali ini, saya berharap bisa mempelajari teknik alkimia ras iblis, dan membiarkan dao alkimia saya meningkat lebih jauh Orang tua itu tertawa keras dan berkata, haha, orang tua ini percaya kata-katamu, kamu dan aku termasuk dalam tipe orang yang sama demi alkimia, kita bisa berhati-hati, namun, tujuan anda seharusnya tidak hanya ini, bukan Ye Yuan menemukan bahwa kepribadian lelaki tua ini jujur dan lugas, langsung ke intinya tanpa berbelit-belit saat berbicara dia secara alami tidak perlu menutupinya juga dan berkata dengan anggukan, sebenarnya, aku datang untuk saudaraku Ye Yuan tidak menyembunyikan apapun, menceritakan tentang masalah menemukan cahaya putih dengan bantuan kuil imam Setelah lelaki tua itu mendengar, dia tertawa keras dan berkata, aku tidak tahu bahwa kamu masih anak laki-laki yang menghargai persahabatan Namun, tidakkah anda merasa bahwa lelaki tua ini akan kehilangan banyak hal seperti ini? Anda mempelajari teknik alkimia ras iblis dan bahkan menggunakan kekuatan kuil imam Pada akhirnya, manfaat apa yang bisa didapatkan oleh lelaki tua dan pemuda hebat ini? Petik 2 Ye Yuan tahu bahwa pihak lain akan menegosiasikan persyaratan dengannya Jika persyaratannya tidak disetujui, dia akan berada dalam bahaya Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, apa yang bisa saya tarik adalah keterampilan alkimia saya Alasan mengapa senior bersedia berdiskusi dengan saya mungkin karena anda juga memperhatikan ini, kan? Petik 2 Orang tua itu tertawa keras dan berkata, nak, kamu orang yang pintar Aku, di Kiyu, juga tidak suka bertele-tele Anda tinggal di biara imam selama 5.000 tahun Bantuan ini, saya akan membantu Petik 2 Ye Yuan secara alami memahami bahwa 5.000 tahun setara dengan menjual dirinya ke kuil imam Hal semacam ini, secara alami dia tidak bisa menyetujuinya Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Hallmaster, kamu ini punya urusan sendiri dan sepertinya tidak bisa tinggal di biara imam untuk waktu yang lama Jika Tuan Aula Tuan bersikeras untuk membuatku tinggal, kamu ini hanya dapat tinggal paling lama 300 tahun Petik 2 300 tahun sudah batas yang bisa diberikan Ye Yuan Jika Ye Yuan tidak memiliki ikatan atau keterikatan, tidak ada yang salah dengan tinggal 5.000 tahun di sini Tempat ini berdekatan dengan pegunungan Sky Demon, obat-obatan roh yang berlimpah Bagi Ye Yuan, tempat ini benar-benar surga Tapi Ye Yuan tahu bahwa tidak mungkin dia tinggal 5.000 tahun di sini Seperti yang diharapkan, saat kata-kata Ye Yuan keluar, wajah di Kiyu menjadi gelap dan dia berkata Nak, apakah kamu mengacau denganku? 300 tahun, untuk apa aku menginginkanmu? Petik 2 Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, 300 tahun cukup untuk membayar kembali ibu kota kuil imam yang tenggelam He he, dasar bocah sombong Bagi para pendeta, 300 tahun hanyalah satu jen tikan jari Bakat Anda cukup bagus, tetapi memberi Anda 300 tahun, manfaat apa yang dapat Anda bawa ke kuil imam? Atau apakah Anda hanya membodohi orang tua ini? MN Di Kiyu memelototi, aura menakutkan dipancarkan Dalam sekejap, Ye Yuan merasa seolah-olah gunung tai tertekan dari atas Bahkan bernapas menjadi sangat melelahkan Ini bukan penindasan alam, tapi real deal Jelas, di Kiyu sangat marah Dia merasa bahwa Ye Yuan sedang bermain dengannya 300 tahun, di mata orang kebanyakan, itu memang terlalu tidak tulus Di bawah tekanan yang luar biasa, tulang Ye Yuan berderit dan bergetar, kulitnya pucat pasi Namun dia berkata dengan keras kepala, 300 tahun, saya dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk kuil imam Jika Anda tidak mempercayainya, kami dapat menandatangani Sumpah Dao Surgawi dengan tanggal 300 tahun Petik 2 Di Kiyu jelas tergerak dan berkata dengan dingin, itu juga berhasil Setelah 300 tahun, jika saya melihat kontribusi Anda, saya akan membantu Anda menemukan saudara laki-laki Anda Petik 2 Wajah Ye Yuan berubah ketika dia mendengar itu, orang tua ini jelas adalah seseorang yang tidak berkomitmen sampai kesuksesan pasti Tidak memberinya beberapa manfaat, tidak mungkin dia setuju Tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melakukannya sama sekali Ini canggung Jelas, Ye Yuan melebih-lebihkan kesabaran Tuan Aula ini Lebih dari 300 tahun, bagi seseorang yang belum pernah bersentuhan dengan pil Dewa Iblis sebelumnya, itu memang hanya sekejap Meskipun Ye Yuan sudah menunjukkan bakatnya, di kiyunya jelas masih tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa melakukan apapun dalam 300 tahun Senior, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut? Kata Ye Yuan dengan kulit pucat Di kiyu tersenyum dingin dan berkata, bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, ekspresi di kiyu berubah, momentum yang mengesankan tiba-tiba menghilang, dan dia mengubah ekspresi dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya Itu juga bisa didiskusikan Tekanan pada tubuh Ye Yuan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, membuatnya tertegun untuk sementara waktu Orang tua ini masih memiliki penampilan yang mengancam dan sombong sekarang, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah? Di kiyu memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, kita masing-masing mundur selangkah Saya tidak membutuhkan Anda untuk tinggal selama 5000 tahun, tetapi Anda harus bersumpah untuk selamanya mempertahankan status pendeta kuil imam saya Jika biara imam saya membutuhkan Anda untuk memperbaiki pil, Anda tidak boleh menolak Jika kuil imam saya dalam bahaya, Anda juga harus memberikan bantuan Anda Petik 2 Ye Yuan tertegun lagi saat mendengar ini, langsung memahami sesuatu Di kiyu ini terus terang dan lugas dan sama sekali tidak bisa memikirkan ide bundaran seperti itu Dengan cara ini, itu setara dengan mengikatnya ke kuil imam seumur hidup Itu jauh lebih berharga daripada tinggal selama 5000 tahun Lebih jauh, ini juga memberinya derajat kebebasan maksimum Hal semacam ini, otak di kiyu pasti tidak bisa memikirkannya Tadi, pasti ada ahli yang memberi arahan, hanya saja dia tidak mendeteksinya Di dalam kuil imam ini, orang-orang berbakat juga hidup dalam persembunyian Tapi kondisi ini, Ye Yuan merasa tidak bisa diterima Ye Yuan memiliki setengah dari garis keturunan ras iblis dan tidak menolak ras iblis Selain itu, jika dia bisa belajar pil dewa iblis, kekuatan alkimia daunnya pasti akan membuat kemajuan besar Dengan cara ini, Ye Yuan memang akan berhutang budi pada kuil pendeta juga Menjadi pelindung Dharma biarawan untuk kehidupan juga sepertinya tidak ada yang salah Ye Yuan memikirkannya dan berkata dengan anggukan Oke, aku berjanji Tapi, jika kuil imam akan merugikan saya, itu tidak dalam batasan Petik 2 Ye Yuan tidak menyeringai dan menahannya Kuil imam adalah sistem kolosal Ye Yuan juga tidak berani menjamin bahwa dia bisa terus berteman dengan kuil imam Begitu seseorang akan menyakitinya, mungkinkah dia masih tidak bisa melawan Jadi sebelum mengucapkan sumpah Dao Surgawi, Ye Yuan secara alami harus menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi Dikyu setuju dengan sangat mudah juga dan berkata sambil tersenyum, namun, perjanjian 300 tahun harus dihitung Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan mengucapkan sumpah Dao Surgawi di depan Dikyu Batasan sumpah Dao Surgawi terlalu besar pada seniman bela diri Kecuali itu adalah pilihan terakhir, tidak ada yang mau bersumpah Tapi Ye Yuan tidak punya pilihan selain melakukannya untuk mendapatkan berita white light Lupakan tentang mengucapkan sumpah Dao Surgawi, bahkan jika itu dipukuli sampai tulangnya hancur menjadi bubuk Ye Yuan tidak akan mengerutkan alisnya apapun yang terjadi Ketika Dikyu melihat Ye Yuan bersumpah atas sumpah Dao Surgawi, dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata Oke, mulai sekarang, kamu adalah pendeta resmi kuil 300 tahun, orang tua ini berharap kau tidak mengecewakanku Petik 2 Bab 1757 banding 1757 Elderly, saya punya pertanyaan Di platform tinggi, seorang lelaki tua sedang memberikan khotbah kepada sekelompok pendeta Ketika seseorang di bawah panggung tiba-tiba berdiri untuk berkata Pendeta di bawah panggung tidak kurang dari 100 orang Saat ini, tatapan melihat serempak Orang ini mengenakan jubah panjang pendeta, 4 bintang tergantung di dadanya Siapa kalau bukan Ye Yuan? Melihat pemandangan ini, wajah semua pendeta mengungkapkan senyuman penuh pengertian Kulit kepala sesepuhli di atas panggung kesemutan dan dia melambaikan tangannya dan berkata Jika ada pertanyaan, tunggu sampai setelah khotbah sebelum bertanya, tidak perlu mengatakannya lagi sekarang Petik 2 Beberapa tahun ini, Ye Yuan sudah menjadi siswa bermasalah yang paling merepotkan dari semua tetua Praktis selama setiap khotbah, Ye Yuan akan menyela berkali-kali untuk meningkatkan keraguannya Ketika jumlahnya banyak, bahkan mencapai lebih dari 10 atau 20 kali lipat Jika itu hanya menyebabkan masalah, para tetua yang memberikan khotbah ini hanya akan menamparkan Tapi masalahnya, setiap kali Ye Yuan mengungkapkan keraguannya, itu semua sangat masuk akal Setiap kali akan membuat bingung para tetua sampai mereka dibiarkan lemas Pada awalnya, masih ada beberapa tetua yang tidak yakin dan memulai pertengkaran sengit dengan Ye Yuan Tapi pada akhirnya, mereka semua diperdebatkan sampai tidak bisa berkata-kata oleh Ye Yuan Dengan beberapa insiden, ketika para tetua ini memberikan khotbah, mereka takut Ye Yuan akan hadir Selama mereka melihat Ye Yuan, mereka akan seperti tikus yang melihat kucing, hati berdebar-debar Ye Yuan benar-benar mengabaikan tetua Li dan bertanya tanpa peduli Pil Zizou Longkin memiliki temperamen netral Saat memurnikannya, seseorang harus mengontrol suhunya Mendasarkan aturan lima elemen di dalam obat-obatan roh sebagai fondasinya Penatua Li, bukankah seharusnya begitu? Petik 2 Kecepatan bicara Ye Yuan sangat cepat, menunjukkan masalah dalam khotbah yang baru saja dibicarakan oleh Penatua Li Ketika para pendeta lain mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang bijaksana Semua pendeta ini memiliki pengalaman mereka juga Pada awalnya, mereka semua menyembunyikan mentalitas menonton pertunjukan, menyaksikan Ye Yuan berdebat dengan para tetua Tetapi kemudian, mereka menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan memang sangat masuk akal Setelah kembali dan bereksperimen, kualitas pil obat benar-benar meningkat secara signifikan Oleh karena itu, kemudian, selama Ye Yuan membuka mulutnya, mereka akan memberikan perhatian penuh pada ceramah tersebut, dan sebagai gantinya mereka mendapat banyak manfaat Elder Li berkata dengan marah, Ye Yuan, apakah Anda yang lebih tua, atau apakah saya yang lebih tua? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja kamu yang lebih tua Elder Li mendengus dingin dan berkata, kamu masih tahu bahwa aku yang lebih tua Saya berkhotbah dan Anda membuat masalah Di mana rasa kesopanan Petik 2 Tapi Ye Yuan berkata, Elder Li, tidak bisa mengatakannya seperti itu Semakin banyak kebenaran diperdebatkan, semakin jelas kebenarannya Karena ada masalah, saya secara alami harus menunjukkannya Mungkinkah Anda ingin membiarkan semua orang memurnikan pil sesuai dengan metode yang salah? Petik 2 Penatuali marah sampai wajahnya pucat dan dia berkata dengan marah Kalau begitu mengapa kamu tidak datang dan berkhotbah kepada mereka? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak memiliki kemampuan itu Saya datang untuk belajar dan dengan santai mengajukan pertanyaannya sendiri Haha, tetuali, lanjutkan Petik 2 Penatuali akhirnya tidak bisa menahan diri dan menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan berkata, tidak berkhotbah lagi Selesai berbicara, dia pergi dengan terengah-engah Mengenakan jubah pendeta, Ye Yuan memulai hari-harinya mempelajari pil dewa iblis di aula kuil imam Meskipun dia sangat mengkhawatirkan cahaya putih di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa dia hanya bisa menunggu sekarang Dan modal Ye Yuan untuk mendapatkan pijakan di kuil imam adalah alkimia dao Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini Pertama kali memasuki pavilion Tianlu, Ye Yuan belajar banyak pengetahuan tentang pil dewa iblis Tapi kehalusan pil dewa iblis, Ye Yuan masih kekurangan banyak hal Karenanya, dia menyerap pengetahuan dengan hirup pikuk setiap hari sekarang Ye Yuan secara alami tidak sengaja membuat masalah Tetapi para tetua ini berkhotbah di dao, area yang mereka lewatkan terlalu banyak Ye Yuan mengajukan pertanyaannya sendiri juga masuk akal Hanya saja beberapa pertanyaannya terlalu rumit Bahkan tetua itu tidak bisa menjawabnya juga, jadi mudah untuk membuat marah pihak lain Ye Yuan, kamu cukup mampu Sekarang setelah anda membuat marah tetua Li, apakah anda bahagia? Pada saat ini, salah satu pendeta berdiri untuk menanyai Ye Yuan Siapa kalau bukan Chi Feng? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, lalu kamu berkata, apakah aku benar atau tidak? Chi Feng tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu Ye Yuan mengatakannya dengan sangat masuk akal, dia tidak bisa membantah sama sekali Jika itu bisa dibantah, penatuali juga tidak bisa pergi dengan marah Bahkan tetua Li tidak bisa melakukannya, dia, Chi Feng, secara alami bahkan tidak bisa lebih Huh, sekalipun apa yang anda katakan itu wajar, anda juga harus memperhatikan cara dan artinya Kamu bercinta seperti ini, semua orang tidak bisa belajar lagi Chi Feng berkata sambil tersenyum dingin Benar saja, dengan dia menghasut, semua emosi tidak bahagia orang lain keluar Meskipun kata-kata Ye Yuan masuk akal, sekarang bahkan tetua itu marah Siapa yang masih akan datang dan berhutbah kepada mereka di masa depan Dengan cara ini, bukankah Ye Yuan akan menjadi dewa wabah? Ye Yuan, kamu jenius, kita semua biasa-biasa saja, oke? Kamu mampu? Jangan datang dan dengarkan para tetua berhutbah bersama kami Sekarang setelah penatua pergi, apakah kamu akan datang dan mengabar kepada kami? Semua orang berteriak-teriak untuk berbicara, semua mengungkapkan ketidakpuasan terhadap Ye Yuan Ye Yuan menyeringai dan berkata, uh, jika itu hanya untuk standar penatuali, juga bukan tidak mungkin bagi saya untuk berhutbah kepada kalian Satu kalimat membuat semua orang terpana dengan mulut ternganga Orang ini sedang membual, bukan? Pada saat Chi Feng mendengar, dia tersenyum dingin dan berkata, baiklah, cobalah berhutbah Semuanya, semua datang dan dengarkan apakah orang jenius nomor satu kuil kita dapat berbicara tentang beberapa hal yang mendalam Petik 2 Beberapa kebenaran yang dangkal, semua orang tentu saja tahu Biarpun ada celah di antara mereka yang duduk di sini, itu juga tidak terlalu konyol Oleh karena itu, Chi Feng sama sekali tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa mengeluarkan beberapa hal yang mendalam Bisa mengajukan pertanyaan tidak berarti bisa mengabar kepada semua orang Mereka semua adalah pendeta bintang empat, yang bisa jauh lebih baik dari siapapun Ye Yuan tersenyum, berjalan ke peron yang tinggi, dan berkata dengan suara yang jelas Lalu selanjutnya, saya akan terus berbicara dari tempat yang elderly berhenti sekarang Oleh karena itu, Ye Yuan mulai berbicara dengan fasih tanpa henti Pada awalnya, wajah semua orang menunjukkan penghinaan Tapi semakin dia berkata, semakin serius ekspresi di wajah semua orang Mereka akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda Hal-hal yang dikatakan Ye Yuan bahkan lebih jelas dan lebih mudah dipahami daripada Penatuali Dan dia juga langsung ke intinya Jelas, pemahaman Ye Yuan tentang pil Zizou Longkin jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan Meskipun penyempurnaan pil Dewa Iblis Ye Yuan masih kurang Untuk berbicara tentang pemahaman formula pil, 100 Penatualis tidak dapat mengejarnya bahkan dengan mencambuk kuda mereka Selain itu, pil obat tingkat 4 masih belum ada apa-apanya di mata Ye Yuan Jika tidak, dia juga tidak akan menyempurnakan pil baki Leyin kelas atas dengan mudah Hanya saja beberapa spesifik dari metode pemurnian Serta kemahiran dan area aplikasi khusus seni atraksi iblis Ye Yuan masih kurang dalam beberapa tingkat keterampilan Yang benar-benar sulit adalah pil obat level 7 ke atas Sekelompok pendeta sangat terpesona mendengarkan Mata mereka menjadi lebih cerah dan lebih cerah Jelas, mereka semua memperoleh keuntungan yang cukup besar Bahkan Cifeng sudah lama lupa untuk melihat lelucon itu juga Dia fokus pada khotbah Ye Yuan Uh, itu saja, ini adalah beberapa area kesalahan yang mudah jatuh yang saya selesaikan sendiri Selama Anda semua berlatih keras Anda harus dapat meningkatkan kualitas pil obat secara signifikan Kata Ye Yuan sambil tersenyum Bab 1758 banding 1758 Tidak ada cara untuk berkhotbah lagi Ye Yuan itu hanya menindas orang secara ekstrim Pergi terlalu jauh Petik 2 Saat Elderly masuk, dia mulai berteriak Saat ini ada beberapa tetua di rumah sekarang Stonefeder, Nikun, Kumu, dan yang lainnya Semuanya hadir Ketika beberapa orang mendengar raungan Elderly Mereka segera tahu apa yang telah terjadi Elderly, itu membuat masalah lagi Nikun berkata dengan suara serius Penatuali tersenyum dingin dan berkata Kalau tidak, orang tua ini bahkan belum berkhotbah setengah jalan dan bocah itu menyelah 10 kali 10 kali, bagaimana cara berkhotbah dengan tenang? Petik 2 Beberapa tetua segera merasakan hal yang sama ketika mereka mendengarnya dan mengkritik Ye Yuan Ye Yuan itu benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua Terakhir kali saya berkhotbah, itu dibantah olehnya sampai saya tidak bisa mundur Petik 2 Bukankah begitu? Sejak bocah ini menjadi pendeta, kuil tidak memiliki kedamaian dari atas ke bawah Petik 2 Sepertinya masing-masing dari kita yang lebih tua memiliki dendam padanya Setiap kali kita berkhotbah, dia akan menanyakan beberapa pertanyaan aneh dan aneh Sangat menyebalkan sampai mati Petik 2 Para tetua ini sangat marah Tapi kata-kata yang diungkapkan dan makna yang tersirat semuanya mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan Karena pertanyaan Ye Yuan, mereka benar-benar tidak bisa menjawab Kesalahan yang ditemukan Ye Yuan, mereka juga tidak punya cara untuk membantah Itu juga tepat karena meskipun mereka menggertakkan gigi karena kebencian terhadap Ye Yuan Mereka tidak bisa melakukan apapun padanya Tidak ada alasan selain dia sangat mengesankan Tidak yakin, Anda berdebat dengannya? Para tetua biasanya semuanya berdiri tinggi di atas masa, menerima penyembahan dan rasa hormat dari para pendeta dan pendeta yang dilatih Tapi Ye Yuan hanya datang beberapa hari dan benar-benar menghancurkan pengaturan mereka Para tetua ini secara alami merasa seperti mereka tidak memiliki wajah Nikun mendengus dingin dan berkata, berandal ini terlalu keterlaluan Dia pikir dia siapa, kalau terus begini, seluruh kuil imam akan jungkir balik Petik 2 Jelas, khotbah Nikun juga pernah dipertanyakan oleh Ye Yuan sebelumnya Apalagi jumlahnya tidak sedikit Nikun tidak senang dengan Ye Yuan untuk memulai sekarang Sekarang, dia tidak tahan lagi melihatnya Saat Elder Li mendengar, dia berkata Elder Ni, berandal ini harus diberi pelajaran yang baik Kalau tidak, hidungnya hampir mengarah ke langit Petik 2 Bagaimana cara menghukum? Bertanya selama khotbah, ini adalah tradisi sejak zaman kuno Mungkinkah kita melarang dia berbicara? Jika ini disebarkan, bagaimana kita para tetua akan tetap berpijak di depan para pendeta? Kata Kumu Nikun tiba-tiba menyeringai dan berkata Bocah ini, orang tua ini sudah lama ingin menjatuhkannya satu atau dua pasak Kata-kata Nikun langsung membangkitkan minat para tetua Tetua Ni, kamu punya cara Nikun tersenyum dan berkata Game catur abadi, as not, mungkinkah kalian semua melupakannya? Saat para tetua mendengar, mereka segera mengungkapkan senyuman penuh pengertian Elder Li bahkan tertawa keras dan berkata Brilliant, Elder Ni Benar-benar brilliant Petik 2 Ye Yuan tidak tahu bahwa para tetua ini saat ini sedang merencanakan untuk melawannya Setelah berkhutbah, dia pergi untuk mendapatkan misi Di kuil imam, ingin mendapatkan poin kontribusi Seseorang secara alami harus menerima misi pemurnian pil Untuk misi pemurnian pil yang sama, semakin tinggi kualitas pil obat Semakin banyak poin kontribusi yang diperoleh Dalam setengah tahun ini, Ye Yuan sering melakukan beberapa misi pemurnian pil kuil Saat ini, dia sudah semakin berpengalaman dalam memurnikan pil dewa iblis Tapi perbaikan pil Ye Yuan berbeda dari pendeta lainnya Semua pria selainnya mengangkat hidung mereka pada misi dengan tingkat kesulitan rendah Tapi apa yang dilakukan Ye Yuan dalam setengah tahun ini adalah misi dengan tingkat kesulitan yang sangat rendah Di antaranya, beberapa misi bahkan tidak memiliki poin kontribusi, karena terlalu mudah Misi ini, beberapa misi yang tidak bisa diselesaikan oleh ibu kota di bawah, atau bahkan kabupaten Mencapai kota-kota kekaisaran, tingkat kesulitan misi ini terlalu rendah Tidak ada yang peduli sama sekali Tapi Ye Yuan menyelesaikan masing-masing dengan sangat hati-hati Heh, Tuan Ye Yuan datang lagi Tingkat misi apa yang Anda rencanakan untuk diambil kali ini Yang bertanggung jawab atas misi adalah beberapa peserta pelatihan imam Mereka sudah lama memiliki pemahaman tentang kebiasaan Ye Yuan Meskipun mereka sangat menghina dalam hati mereka terhadap ini Identitas Ye Yuan luar biasa Mereka secara alami tidak berani meremehkannya Ye Yuan berkata Uh, aku akan mendapatkan 10 misi kesulitan bintang 2 kali ini Petik 2 Saat dia mengatakan ini Ye Yuan mulai memilih misi bintang 2 yang lebih dia sukai dari daftar misi Misi yang dipilih Ye Yuan ini secara alami ditentukan dan tidak dipilih secara membabi buta Jika misinya tidak banyak membantu standar penyulingan pilnya Dia tidak akan memilihnya Saat Ye Yuan memilih misi Tawa dingin tiba-tiba datang dari belakang Heh, sebenarnya melakukan misi sampah yang tidak dilakukan siapapun Jenius nomor 1 kuil apa Saya pikir dia hanya tiruan, kan? Petik 2 Ye Yuan menoleh untuk melihat dan itu adalah pemuda berjubah abu-abu Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya saat dia berkata Misi apapun yang saya pilih bukanlah urusan Anda Orang sibuk usil yang tidak mengerti apa-apa Petik 2 Wajah pemuda berjubah abu-abu menjadi gelap dan dia berkata Bocah, apakah kamu tahu siapa saya? Untuk benar-benar berani berbicara kepada saya seperti ini Petik 2 Ye Yuan tidak bisa berkata apa-apa saat dia berkata Apa hubungannya dengan saya siapa Anda? Apakah menurutmu aku sama denganmu? Terlibat dalam urusan orang lain tanpa mengetahui apa-apa Petik 2 Ketika yang lain mendengar kata-kata Ye Yuan Masing-masing dari mereka diam seperti jangkrik di musim dingin Terlalu mendominasi Sisanya semua menyadari bahwa pemuda berjubah abu-abu di depan mereka ini Bernama Kong Yun Yang dikenal sebagai pendeta nomor 1 Berulang kali dibanta oleh Ye Yuan Kong Yun berkata dengan marah Betapa bocah berlidah silet Heh Orang jenius nomor 1 di kuil yang bermartabat Sebenarnya melakukan misi sampah semacam ini Benar-benar membuat orang mati karena tertawa Pendeta ini telah berada dalam pengasingan tertutup beberapa tahun ini Saya tidak menyangka hal konyol seperti itu benar-benar muncul di kuil Petik 2 Pada kenyataannya, sebelum Ye Yuan muncul Jenius nomor 1 kuil Gelar ini Selalu menjadi milik Kong Yun Tapi terakhir kali Ye Yuan menamparkan Chi Feng untuk kedua kalinya memurnikan pil dewa iblis Ini membuat gelar jenius nomor 1 kuil diam-diam berpindah tangan Kong Yun selalu mengasingkan diri Siapa yang tahu bahwa pada saat dia keluar dari pengasingan Gelar jenius nomor 1 itu hilang Setelah diselidiki Ternyata seorang pang bernama Ye Yuan muncul Hari ini, Kong Yun datang untuk mendapatkan misi Siapa yang tahu bahwa dia kebetulan bertemu dengan Ye Yuan Ye Yuan melirik Kong Yun dan berkata dengan dingin Berapa banyak misi bintang yang bisa kamu lakukan Saat Kong Yun mendengar, anak ini berniat menantangnya He he, menarik Kong Yun berkata dengan bangga Dengan kekuatan pendeta ini, semua misi bintang 5 tidaklah sulit Mengapa? Mungkinkah Anda ingin bersaing dengan saya? Hanya dengan misi seperti ini dari sampah? Hahaha Mengenai ini, Kong Yun masih sangat percaya diri Pengasingan tertutupnya kali ini Kekuatan alcemi daunnya membuat peningkatan besar Misi kesulitan bintang 5 termasuk beberapa pil obat tingkat 5 tingkat kesulitan Serta sejumlah kecil pil obat tingkat kesulitan 6 sederhana Dengan kekuatannya saat ini Pada dasarnya dia bisa menyapu misi bintang 5 Dan aspek ini, pendeta lain tidak bisa melakukannya sama sekali Ye Yuan memandang Kong Yun seperti sedang melihat orang idiot Dia menoleh ke arah trainee itu, dan berkata Beri aku daftar misi tingkat kesulitan bintang 7 Kong Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak kembali ketika dia mendengar Tertawa terbahak-bahak segera setelah dia berkata Saya mendengar bahwa Anda belum pernah melakukan misi melewati bintang 3 sebelumnya dalam setengah tahun ini Anda sebenarnya ingin melakukan misi bintang 7 sekarang Apakah kamu mencoba untuk membenciku? Haha, meludah juga membutuhkan kekuatan Petik 2 Ye Yuan tidak bisa mengganggunya dan memilih beberapa misi tersulit di antara misi bintang 7 sebelum berkata Besok siang, saya akan ikut serta dalam misi Ketika Anda menyelesaikan misi-misi ini juga, datanglah dan bersamaku Sekarang, enyahlah lebih jauh untukku Petik 2 Bab 1759 banding 1759 Melihat tampilan belakang Ye Yuan, Kong Yun marah sampai ekspresinya pucat Sementara yang lainnya diam seperti jangkrik di musim dingin, tak berani bersuara Sialan, berani sekali jadi sombong di depanku Misi 7 bintang, heh, saya ingin melihat bagaimana Anda menyelesaikan Kong Yun tersenyum dingin dan berkata Ye Yuan ini gila, kan? Dia sebenarnya ingin menantang misi 7 bintang Petik 2 Misi 7 bintang adalah apa yang bahkan para penatua mungkin tidak bisa selesaikan Postur pria itu dilakukan di atas, kan? Petik 2 Bukankah begitu? Mungkin terbawa oleh gelar jenius nomor 1 kuil, kan? Petik 2 Setengah tahun ini, dia tidak pernah mengambil misi apapun yang melampaui tingkat kesulitan bintang 3 Tiba-tiba menjadi bintang 7, bukankah ini lelucon? Petik 2 Mengenai tindakan Ye Yuan, semua orang sangat tidak menyetujuinya Bintang 3 hingga bintang 7, diantaranya ada jurang yang tidak bisa diatasi Misi bintang 7, hanya sesekali yang akan menerimanya Kong Yun datang ke depan Pastor Treni itu dan berkata dengan wajah muram Biar saya lihat misi seperti apa yang dia buat Petik 2 Pastor Treni tidak berani menentang dan menyerahkan daftar misinya kepada Kong Yun Saat Kong Yun melihat, ekspresinya berubah lebih dulu Lalu dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata Bocah ini mungkin bodoh, kan? Misi ini, jika dia bisa menyelesaikannya Aku, Kong Yun, akan mencabut kepalaku dan membiarkannya menendang seperti bola Petik 2 Langkah Ye Yuan terlalu sombong, membuang seluruh wajahnya Tawa nyaringnya juga ingin mendapatkan kembali beberapa alasan Semua orang juga sangat penasaran seperti apa misi 7 bintang yang dilakukan Ye Yuan Ada banyak misi bintang 7 Ada yang mudah dan ada yang sulit Misi yang mudah hanya sedikit lebih sulit daripada misi bintang 6 Yang sulit bahkan sebanding dengan misi bintang 8 Ye Yuan saat ini mencapai pintu depan Mendengar kata-kata Kong Yun, sosok Ye Yuan berhenti, menoleh, dan berkata Aku ingat kata-katamu Saya harap Anda masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu besok Petik 2 Kong Yun tertawa keras dan berkata Anda dapat yakin bahwa saya akan mengatakannya sekali lagi besok Karena 10 misi ini, tidak mungkin kamu bisa menyelesaikannya Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum dan pergi dengan langkah besar Yang lainnya sangat penasaran Beberapa pendeta yang kekuatannya cukup baik melangkah maju dan bertanya Brother Kong Yun, jenis misi apa yang dipilih Ye Yuan Kong Yun mencibir dan berkata Kalian lihat sendiri Ketika semua orang melihat daftarnya Mereka langsung meledak Misi nomor 75 ini Bukankah Penatuan ini pernah menerimanya sebelumnya? Dia, dia sepertinya gagal saat itu Petik 2 Juga, misi nomor 367 ini Mendengar bahwa beberapa penatua menerimanya Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang menyelesaikannya Petik 2 Sepuluh misi ini, masing-masing tidak mungkin diselesaikan Apakah dia gila? Sepuluh misi yang dilakukan Ye Yuan pada dasarnya semuanya telah diterima sebelumnya oleh beberapa Atau beberapa tetua Selanjutnya, mereka semua gagal Misi semacam ini, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja belajar setengah tahun pemurnian pil dewa iblis dapat menyelesaikannya? Selain itu, Ye Yuan belum pernah melakukan misi bintang 3 ke atas Langsung melakukan misi bintang 7 sekarang, bukankah ini omong kosong? Kong Yun tersenyum dingin dan berkata Orang bodoh yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri Meskipun dia ingin postur tubuh, dia juga harus memilih sesuatu yang cocok Petik 2 Semua orang menganggupkan kepala, sangat setuju dengan kata-kata Kong Yun Pamer ini di atas Siang hari kedua, Kong Yun sudah lama tiba di aula misi Sama seperti dia, sudah ada beberapa orang yang menunggu di sini Kong Yun, dengar bahwa kamu juga diperiksa oleh Ye Yuan kemarin Kong Yun berbalik untuk melihat Itu adalah Chi Feng Orang ini mendengar bahwa Ye Yuan mengambil beberapa misi yang mustahil dan secara alami berlari untuk menonton pertunjukan hari ini Bisa melihat Ye Yuan dipermalukan juga merupakan hal yang sangat menyegarkan Wajah Kong Yun tertunduk dan dia berkata Dikenal sebagai kuil jenius nomor satu Saya bahkan berpikir bahwa dia adalah sosok yang luar biasa Ternyata itu bodoh Petik 2 Chi Feng tersenyum dan berkata Mungkin bukan orang bodoh, tapi bisa memaksanya sampai ke titik ini Mungkin hanya ada kamu Petik 2 Mendengar perkataan Chi Feng, Kong Yun juga diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya Jika dia memilih misi bintang enam, saya masih akan sedikit khawatir Tapi, dia memilih tujuh bintang Lupakan dia memilih tujuh bintang, dia malah hanya memilih beberapa misi yang mustahil Aku berkata, siapa dia jika bukan orang bodoh? Kata Kong Yun sambil tersenyum dingin Chi Feng secara alami tidak berpikir bahwa Ye Yuan adalah orang bodoh Tetapi dia juga tidak berpikir bahwa misi yang dipilih Ye Yuan ini dapat diselesaikan Menurutku, dia mungkin tidak akan datang hari ini Misi-misi ini sama sekali tidak mungkin diselesaikan Namun, misi bintang tujuh ke atas membutuhkan penatua untuk datang untuk memverifikasi dan menerimanya Elder Stone Fader sudah datang Saya ingin melihat bagaimana dia memberikan akun Chi Feng berkata sambil tersenyum Mendengar itu, Kong Yun pun tersenyum Setelah hari ini, gelar jenius nomor satu kuil akan kembali padanya sekali lagi Datang, datang, aku tidak menyangka Ye Yuan benar-benar berani datang Petik 2 Hehehe, datang atau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan kuil di masa depan Tiba-tiba, terjadi keributan di tengah kerumunan Ye Yuan perlahan masuk Ye Yuan benar-benar mengabaikan tatapan orang lain dan berjalan langsung ke tempat tujuan dalam misi Aku disini untuk menyerahkan misi, kata Ye Yuan dengan dingin Treni pendeta itu buru-buru berkata Tuan Ye Yuan, tolong tunggu sebentar Aku akan mengundang Elder Stone Fader Petik 2 Ye Yuan mengangguk, pendeta itu berbalik dan pergi Hehehe, muncullah Misi ini, jika Anda dapat menyelesaikan salah satunya Saya, Kong Yun, akan menulis dua karakter saya secara terbalik Kong Yun mencibir dengan senyum mengejek Ye Yuan menatapnya dan berkata tanpa berkata-kata Kemarin, ingin mencabut kepalamu agar aku bisa menendang seperti bola Hari ini, ingin menulis nama Anda terbalik Hal-hal yang diberikan orang tuamu, apakah kamu tidak menghargai mereka seperti itu? Petik 2 Kong Yun tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu dan berkata dengan mendengus dingin Berhenti berpura-pura di sini Saya ingin melihat sampai kapan Anda bisa berpura-pura Petik 2 Saat ini, Stonefeder perlahan keluar Dia menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut juga Bocah ini benar-benar menantang misi bintang tujuh sekaligus Selain itu, itu semua adalah misi yang sangat sulit Ini hanya mencari pelecehan Petik 2 Elder Stonefeder Ye Yuan membungkuk pada Stonefeder Stonefeder menganggupkan kepalanya dan berkata Ku dengar kamu memilih sepuluh dari misi bintang tujuh yang paling sulit Ye Yuan menganggup dan berkata, itu benar, Elder Stonefeder mohon verifikasi dan terima Petik 2 Saat dia berkata, Ye Yuan meletakkan sepuluh cincin penyimpanan di konter Tatapan Stonefeder berubah menjadi niat dan dia berkata dengan heran, sepuluh misi, kamu Kamu menyelesaikan semuanya Ye Yuan tersenyum dan berkata, sejak Ye Yuan menggambarnya, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya Tetua, tolong Petik 2 Stonefeder sedikit terkejut di dalam hatinya Dia mengambil cincin penyimpanan, menenggelamkan akal surgawi di dalamnya, dan mulai memverifikasinya Ketika Kong Yun, Chi Feng, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menyeringai di wajah mereka Namun, ekspresi Stonefeder tiba-tiba berubah secara drastis dan dia menatap Ye Yuan dengan kaget saat dia berkata Ini, pil sejati lilin ren abadi ini disempurnakan oleh Anda Ye Yuan tersenyum dan berkata, penatua Stonefeder pasti bercanda Mungkinkah masih ada seseorang yang melakukannya atas nama saya? Petik 2 Ketika yang lain melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut Mungkinkah Ye Yuan benar-benar menyelesaikan satu misi? Dengan kuat menekan kejutan di dalam hatinya, Stonefeder mengambil cincin penyimpanan kedua dan memeriksanya lagi Setelah itu, adalah yang ketiga, keempat, sampai yang kesepuluh Ekspresi wajah Stonefeder menjadi semakin terkejut, dan semakin tidak percaya Tatapannya saat melihat Ye Yuan seperti dia telah melihat hantu Ketika semua orang melihat ekspresi kaya Stonefeder, masing-masing dan setiap orang juga sangat terkejut Apa yang Ye Yuan lakukan, hingga membuat Elder Stonefeder kehilangan ketenangan seperti itu? Bab 1760 banding 1760 Elder Stonefeder, ini Kong Yun sudah lama sudah tidak setenang dulu lagi Stonefeder, Hai Prius Bintang 5 benar-benar kehilangan ketenangan seperti itu Ini terlalu abnormal Stonefeder melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan dan berkata Jangan bicara padaku, biarkan aku tenang sebentar Petik 2 Dia memegang 10 cincin penyimpanan itu berulang kali, melihat satu, dan meletakkan satu lagi Memeriksa masing-masing dengan hati-hati terus-menerus Ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka mendecahkan lidah dengan heran Namun, tatapan mereka saat melihat Ye Yuan menjadi berbeda Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Stonefeder akhirnya pulih dari keterkejutannya Dia menghela nafas lega, menenangkan emosinya, dan berkata kepada Ye Yuan Saya mendengar bahwa Anda tidak pernah menerima misi Bintang 3 dan lebih tinggi sama sekali dalam setengah tahun ini Bagaimana Anda dapat menyelesaikan misi Bintang 7 tiba-tiba Sama seperti semua orang, Stonefeder juga sangat bingung Dia tahu bahwa dengan dasar dan bakat alkimia Dao Ye Yuan Dia harus mengambil teknik pil Dewa Iblis dengan sangat cepat Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa itu akan cepat sampai pada tingkat yang tidak terbayangkan Ketika dia memeriksa 10 misi ini sekarang, semuanya adalah pil Dewa Iblis tingkat 7 tingkat kesulitan Selain itu, mereka adalah pil obat tingkat kesulitan 7 tingkat sangat tinggi Pil Dewa Iblis dari kesulitan ini, bahkan para tetua tidak memiliki kepercayaan untuk menyelesaikan dalam 1 atau 2 kali Ye Yuan tidak hanya menyelesaikannya, tetapi dia juga menyelesaikannya dengan sangat sempurna Setiap jenis pil obat mencapai tingkat Dewa Memurnikan pil Dewa Iblis tingkat 7 menjadi tingkat Dewa, ini hanyalah hal yang seperti dongeng Bahkan mereka, para Hyperius Bintang 5 ini, tidak mungkin ada yang bisa melakukannya juga Inilah alasan mengapa dia sangat terkejut Ye Yuan berkata dengan dingin, memahami satu aspek, memahami semua aspek Penyulingan pil obat tingkat kesulitan tinggi mungkin tidak perlu naik satu tingkat demi satu tingkat saat penyulingan Selama seseorang meletakkan dasar yang kuat, mereka secara alami dapat mencapai penguasaan melalui studi subjek yang komprehensif Petik 2 Tatapan Stonefeder berubah menjadi niat dan dia memuji Afain, memahami satu aspek, memahami semua aspek Hanya saja berapa banyak yang bisa melakukannya sejauh ini Ye Yuan, kamu memang tidak mengecewakanku Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Elder Stonefeder Stonefeder menganggupkan kepalanya dan berkata kepada peserta pelatihan pendeta 10 misi Ye Yuan, beri dia 30 ribu poin kontribusi untuk masing-masing 3-30 ribu, Elder Stonefeder, apakah, apakah ada kesalahan? Kong Yun berkata dengan ekspresi tidak percaya ketika dia mendengar ini Apa artinya 30 ribu poin permisi? Dia, Kong Yun, bahkan tidak memiliki poin kontribusi sebanyak itu dengan mengambil beberapa lusin misi bintang 5 Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Cifeng memberikan beberapa ratus poin kontribusi kepada Ye Yuan Dipsat Sebenarnya, ini sudah bukan jumlah yang kecil Menerima misi bintang 4, setelah menyelesaikannya, seseorang hanya akan mendapatkan beberapa lusin hingga 100 poin kontribusi Agar Cifeng ingin mendapatkan beberapa ratus poin kontribusi, dia perlu melakukan beberapa misi bintang 4 Adapun untuk 2 ribu poin kontribusi, Cifeng harus berjuang setidaknya selama beberapa tahun Sekarang, 1 misi Ye Yuan bernilai 30 ribu poin kontribusi, ini terlalu palsu Reaksi pertama Kong Yun adalah bahwa Penatua Stonefeder sengaja melakukannya, ingin menggunakan pencapaian Ye Yuan sebagai kontras Secara alami tidak ada kesalahan 10 misi Ye Yuan, masing-masing diselesaikan dengan sempurna Memberi seseorang sesuai dengan nilai puncak misi 7 bintang, itu 30 ribu untuk 1, kata Stonefeder dingin Ekspresi Kong Yun berubah drastis dan dia berkata dengan ketakutan, nilai pepik Bagaimana ini mungkin? Nilai puncak? Hanya dalam keadaan menyelesaikan tingkat dewa, akankah pahala diberikan? Mungkinkah 10 misi Ye Yuan semuanya mencapai tingkat dewa? Misi yang bahkan para Penatua tidak bisa selesaikan, bagaimana ini mungkin? Wajah Stonefeder menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, Kong Yun, mungkinkah kamu mempertanyakan sesepuh ini? Ekspresi wajah Kong Yun berubah dan dia buru-buru berkata, J. Jangan berani Saya hanya, hanya, petik 2 Stonefeder mendengus dingin dan berkata, daripada cemburu pada pria berbakat, mengapa tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi? Saya harap acara hari ini akan mengingatkan Anda semua Petik 2 Selesai berbicara, Stonefeder berbalik dan pergi Ye Yuan menatap Kong Yun dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman Sekarang, coba ucapkan kata-kata yang kamu ucapkan kemarin dengan keras lagi Ketika Kong Yun mendengar itu, seluruh wajahnya menjadi sangat malu Dia masih berjanji dengan sangat serius kemarin, mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menyelesaikan misi Alasan mengapa dia berani menjadi begitu sombong adalah karena dia yakin tidak mungkin Ye Yuan bisa menyelesaikan salah satu dari 10 misi Tapi hari ini, Ye Yuan tidak hanya menyelesaikannya, lebih jauh lagi, dia menyelesaikannya dengan cara yang sangat brilian, terlalu sempurna Melihat penampilan Kong Yun, Ye Yuan mendengus dingin dan berkata dengan jijik Seorang pengecut yang punya nyali untuk dikatakan, tapi tidak punya nyali untuk bertindak Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan postur tubuh di depan orang lain, Anda akan ditampar Jika Anda dapat menyelesaikan misi tujuh bintang, datanglah ke depan saya untuk menaikkan rona saat itu Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan pergi Keluar dari pavilion Tianlu, Ye Yuan dihentikan oleh lelaki tua berambut putih itu lagi Dengan pertama kali, tentu saja ada kali kedua, ketiga kalinya Sejak saat itu, setiap kali Ye Yuan keluar dari pavilion Tianlu, dia akan dihentikan oleh lelaki tua berambut putih yang duduk dan berdebat tentang Dao dengannya Karena dia menemukan bahwa wawasan Ye Yuan sangat unik dan seringkali dapat membuat orang berpikir Beberapa area keraguan dan kelalaian yang dia miliki di masa lalu juga merasa menjadi tercerahkan sekaligus Sebelum bertemu Ye Yuan, lelaki tua berambut putih itu berpikir bahwa dia sudah benar-benar memahami klasik pavilion Tianlu Sepanjang jalan sampai saat dia menguji Ye Yuan, dia menemukan bahwa dia sebenarnya masih memiliki banyak pertanyaan yang tidak dia mengerti sepenuhnya Tentu saja, Ye Yuan juga bersedia mendekatinya dengan lelaki tua berambut putih ini Pencapaian orang tua ini dalam pil dewa iblis benar-benar luar biasa Bagi Ye Yuan, seorang pemula, bimbingan lelaki tua berambut putih itu cenderung memberinya perasaan menghilangkan awan dan melihat cahaya bulan Pertukaran semacam ini secara alami sangat bermanfaat bagi keduanya Peningkatan Ye Yuan yang begitu cepat tidak ada hubungannya dengan pria tua berambut putih ini Setelah diskusi yang intens, pria tua berambut putih itu tiba-tiba berkata Saya mendengar bahwa setengah tahun ini, Anda mempertanyakan berbagai sesepuh selama khutbah mereka, membuat mereka tidak dapat mundur Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu tergantung bagaimana kamu memandang masalah ini Sebenarnya, saya merasa bahwa mengajukan pertanyaan ketika Anda memilikinya, semua bisa berdiskusi bersama dan meningkatkan bersama Ini hal yang bagus, hanya saja bagi beberapa sesepuh yang sudah terkenal sejak lama, wajah jelas lebih penting daripada kekuatan Petik 2 Orang tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengarnya dan berkata, kata yang bagus Orang-orang bodoh itu mengira bahwa mereka adalah nomor satu di bawah langit, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada surga di balik surga, dan bahwa selalu ada orang yang lebih baik Alchemy Dao mereka hanyalah pengetahuan yang dangkal Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Junior selalu merasa bahwa bakat dapat memiliki perbedaan, tetapi sikap tidak dapat memiliki perbedaan sama sekali Menyembunyikan masalah Anda dan tidak mengambil tindakan perbaikan, seseorang hanya bisa terhenti Murid tidak perlu lebih rendah dari sang guru, sang guru tidak perlu lebih rendah dari sang murid Beberapa wawasan siswa mungkin dapat membuat guru mendapatkan keuntungan lagi Hanya saja mereka bersikeras bahwa saya menyebabkan masalah, jadi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa Petik 2 Orang tua berambut putih tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu, anak nakal, benar-benar berbeda dari yang lain Tetapi saya mendengar bahwa mereka telah bergandengan tangan, berencana untuk memberi Anda pelajaran yang baik Anda harus lebih berhati-hati Petik 2 Ye Yuan agak terkejut saat dia berkata, ajari aku pelajaran, bagaimana? Orang tua berambut putih dengan lembut mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum Pernahkah kamu mendengar tentang permainan catur abadi, as not? Ye Yuan menggelengkan kepalanya, jelas tidak memiliki petunjuk sedikitpun tentang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!